Siang Pak Kaban maaf mengganggu Ijin kami dari PGRI Kabupaten Flores Timur Menyampaikan satu aspirasi, satu pertanyaan kepada Bapak Mohon bisa memberikan respon, memberikan pencerahan kepada kami Yaitu terkait dengan gaji bulan Juni-Juli Dari Guru P3K tahun 2022 Selamat sore teman-teman sekalian Guru-guru sekabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Sekretariat PGRI Kabupaten Flores Timur Sore hari ini teman-teman Kami ingin menyampaikan jawaban Atas aspirasi, pertanyaan Yang disampaikan oleh teman-teman sekalian Khususnya pertanyaan Yang disampaikan oleh rekan-rekan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K Terkait dengan Gaji bulan Juli dan Juli Karena Fakta hari ini bahwa Teman-teman baru menerima gaji bulan Agustus Padahal Di SKP 3K Itu Terterah TMT-nya di bulan Juni Nah teman-teman sekalian Memang Di pekan kemarin Mulai dari pekan kemarin Baik melalui JAPRI langsung Maupun di grup Guru ya Flores Timur Kita bisa ikuti bahwa Ada sejumlah pertanyaan begini Pak Tua Apakah Kami tidak terima gaji bulan Juni-Juli ya Karena kami hanya dibayarkan di bulan Agustus Satu bulan saja Di bulan Agustus Sementara TMT kami di bulan Juni dan Juli Saking banyaknya pertanyaan Yang sama tentang hal ini Bahkan sejumlah guru Mendokumentasikan SKR-nya Dan sempat mengirim ke kami Kami Belum bisa menyampaikan langsung jawabannya Karena memang Itu bukan bagiannya Kami Dari pengurus PGRI Keputang Flores Timur Untuk menjawab itu Kepada teman-teman Kami menyampaikan ya Dan itu berbiasa Untuk semua hal yang Selama ini Menjadi Pertanyaan di teman-teman Bahwa Kami akan bangun komunikasi dulu Dengan pemerintah terkait Jawaban seperti apa Nanti akan kami share ke teman-teman Dan Beberapa hari ini Kami coba bangun komunikasi Dengan pemerintah terkait Untuk Mendapatkan jawaban Seperti apa Berkaitan dengan Gaji Yang baru teman-teman terima Di bulan Agustus Sementara bulan Juni dan Juli ini Belum Diterima Nah teman-teman sekalian Memang Semua hal yang Terjadi Di pemerintahan Dengan birokrasi Dan Prosesnya Yang Harus dilalui Memang Kita yang Diluar dari Struktur yang Mengatur ini Memang terkadang Kita Inginkan bahwa Ya secepatnya Lalu karena TMTNnya Juni-Juli Jadi harus langsung Kalau bisa diterima Tiga bulan Sekali Kurang lebih Bayangin kita seperti itu Tetapi bahwa Di pemerintahan Dengan birokrasi Yang ada Ada tahapan-tahapan Yang Mereka lalui Sehingga Sore hari ini Setelah kami Komunikasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yang dulunya BKD Yang sekarang Ini dikenal dengan BKPSDM Kabupaten Flores Timur Dalam hal ini Bapak Rufus Kodat Luma Kami Mendapatkan Jawaban dan Akan kami Sampaikan ke Teman-teman Sebagai Informasi Yang dapat Dipedomani Memang Sejauh ini PGRI Kabupaten Flores Timur Punya catatan Yang sangat Positif Dengan sosok Bapak Rufus Kodat Luma Kepala BKPSDM Kabupaten Flores Timur Bahwa Sejumlah hal Yang menjadi Pertanyaan dari Bapak B. Guru Saat kita Komunikasikan Dengan beliau Itu responnya Sangat cepat Kami punya Kesan Pejabat Yang Sangat komunikatif Termasuk Bapak Rufus Kodat Luma Ini Dan Kalau memang Keperluan Apa saja Teman-teman sekalian Kita Komunikasikan Lewat WA Pasti beliau Akan balas Secepat-cepatnya Kalau Pengalaman Kemarin-kemarin Jangankan Balas WA Beliau Biasanya langsung Telepon Untuk memberikan Penjelasan Untuk memberikan Jawaban Atau informasi 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 Lain Yang Itu memberikan Pencerahan Kepada kita Itu memberikan Pemahaman Yang baik Kepada kita Dan Kita bisa Mempedoman Itu Jadi Komunikasi Siang Tadi Dengan Pak Kaban Saya menyampaikan Begini Teman-teman Selamat Siang Pak Kaban Maaf Mengganggu Ijin kami Dari PGRI Kabupaten Flores Timur Menyampaikan Satu Aspirasi Satu Pertanyaan Kepada Bapak Mohon bisa Memberikan Respon Memberikan Pencerahan Kepada kami Yaitu terkait Dengan Gaji Bulan Juni Juli Dari Guru P3K Tahun 2022 Yang Sampai hari ini Belum dibayarkan Mereka Baru Mendapat Bayaran Di bulan Agustus Nah Kira-kira Seperti apa Respon Atau informasi Yang boleh kami Terima Dari Pak Kaban Nah Beliau Menjawabnya Seperti ini Bahwa Selamat Siang Juga Pak Maksim Memang Komunikasinya Sangat Akrab Sangat Komunikatif Pak Kepala BKPSDM Terima kasih Untuk Informasinya Terkait Gaji Dibayar Bulan Agustus Sedangkan Juni Dan Juli Itu Menjadi Kekurangan Yang Sedang Dalam Proses Yang Nantinya Dibayarkan Jadi teman-teman Sekalian Berkaitan Dengan Pertanyaan Tentang Bagaimana Gaji Juni Juli Karena TMT DSK P3K 2022 Ini Bulan Juni Terjawab Hari Ini Memang Membutuhkan Waktu Yaitu Bahwa Bukan Tidak Ada Jadi Pertanyaan Dari Teman-teman Guru P3K Soal Pak Tua Berarti Kami punya Gaji Juni Juli Ini Tidak Adakah Kami Sudah Disampaikan Bahwa Kami Menerima Itu Tapi Sampai Di bulan Agustus Ini Kami Terima Agustus Saja Apakah Juni Juli Tidak Ada Sementara Kami Ada Yang Guru Kontrak Itu Kan Kami Sudah Dihentikan Gaji Kami Di Bulan Mei Sementara Bulan Juni Dan Juli Kan Kita Sudah Terima Lagi Gaji Guru Kontrak Bagaimana Ini Apakah Kami Terima Atau Tidak Ini Seperti Itu Nah Jawabannya Begini Teman Teman Jadi Sudah Disiapkan Untuk Proses Pembayaran Gaji Juni Dan Juli Ini Jadi Ini Menjadi Kekurangan Yang Sedang Dalam Proses Nantinya Dibayarkan Ini Demikian Jawaban Dari Bapak Rufus Kodat Luma Kepala BKPSDM Setelah Kami Melakukan Komunikasi Bertanya Tentang Hal Ini Dimana Kami Melanjutkan Pertanyaan Dari Teman Teman Berkaitan Dengan Gaji Bulan Juni Dan Juli Jadi Teman Teman Guru P3K Untuk Tahun 2022 Memang Kami Inginkan Supaya Komunikasi Terus Dibangun Hal Hal Yang Menjadi Kendala Dari Teman Teman Terkomunikasikan Dengan Baik Dan Kita Cari Jalan Keluarnya Sama Sama Yang Pasti Kita Mesti Harus Bersabar Untuk Hal Yang Diperjuangkan Hal Yang Kita Komunikasikan Tidak Mungkin Hari ini Kita Komunikasikan Dan Besok Langsung Direalisasikan Ada Proses Ada Tahap Ada Persiapan 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 Yang Mungkin Mereka Akan Lakukan Lalu Setelah Itu Baru Bisa Diproses Jadi Demikian Teman Teman Yang Dapat Kami Sampaikan Untuk Pertanyaan Ini Dan Harapan Kami Begini Teman Teman Sekalian Kita Tidak Sekedar Bertemu Pada Ruang Dimana Kita Mengalami Kendala Atau Kita Mengalami Kesulitan Tapi Baiklah Informasi Informasi Tentang Hal Baik Yang Teman Teman Lakukan Atau Teman Teman Dapatkan Juga Bisa Dishare Bisa Kita Diskusikan Sehingga Tali Komunikasi Kita Ini Tetap Terbangun Kami Punya Rekaman Yang Sangat Baik Dari Pengurus Pegiri Kabupaten Flores Timur Bagaimana Teman Teman Guru Dilakukan Pendampingan Sejak Awal Mulai Dari Informasi Awal Tentang P3K Lalu Jadwal Ujian Upload Berkas Petunjuk-petunjuk Teknis Saat Ujian Masa Sangga Dan lain Sebagainya Itu kita Lewati Bersama Dengan Sangat Baik Setelah Teman-teman Diumumkan Untuk Lulus Dan Penempatan Mendapatkan SK Menerima Gaji Dan Seterusnya Informasi Balik Dari Teman-teman Itu Kita Tidak Terima Lagi Minimal Paktua Teman-teman Pengurus PGRI Kabupaten Flores Timur Kami Menyampaikan Terima Kasih Kami Sudah Ditempatkan Di Sekolah Ini Puji Tuhan Rasa Syukur Kita Sudah Bekerjasama Dengan Baik Mohon Dukungan Selalu Untuk Kami Itu Tidak Ada Teman-teman Kita Tidak Terima Informasi Seperti Itu Kita Tidak Terima Saling Komunikasi Antara Kita Seperti Itu Nanti Tunggu Diada Persoalan Baru Kita Akan Ketemu Lagi Itu Sebenarnya Juga Mesti Diperhatikan Kedepannya Jadi Tidak Harus Di saat Teman-teman Mengalami Masalah Lalu Teman-teman Menginformasikan Kepada Kami Tetapi Ada Hal-hal Suka Bahwa Teman-teman Saat Ini Sudah Ditempatkan Di Sekolah Ini Senang Sekali Di Sini Kami Diterima Baik Kami Sudah Mendapatkan SK Kami Sudah Terima Gaji Mungkin Ada Informasi Informasi Tambahan Lain Bahwa Di Sekolah Ini Kami Diterima Dengan Baik Oleh Masyarakat Teman-teman Guru Di Sini Baik Informasi Ringan Yang Boleh Kami Peroleh Juga Misalnya Menyampaikan Soal Di Sini Kami Sudah Bergabung Dengan PGRI Di Kecamatan Atau Di cabang Ini Kami Kami Akan Memberikan Dukungan Kepada PGRI Untuk Selalu Berkegiatan Informasi Tentang Yuran Yang Teman-teman PGRI Sampaikan Melalui Sekolah Sekolah Kami Sudah Terima Kami Memberikan Dukungan Itu Jadi Ini Yang Menciptakan Ikatan Komunikasi Yang Baik Antara Kita Jadi Tidak Sekedar Kenapa Begini Kenapa Kami Tidak Begini Apakah Begini Tidak Sekedar Itu Saja Tetapi Ada Hal-hal Lain Yang Bisa Kita Komunikasikan Bersama Demikian Teman-teman Sedikit Refleksi Di Akhir Video Ini Dan Mudah-mudahan Informasi Ini Bermanfaat Boleh Di Share Ke Teman-teman Bahwa Proses Masih Sedang Berjalan Nanti Kita Akan Kawal Bersama Saya Sangat Meyakini Bahwa Kepala BKPSDM Kabupaten Flores Timur Sosok Yang Sangat Bertanggungjawab Beliau Memberikan Informasi Tentunya Informasi Yang Valid Dan Kita Akan Kawal Sama-sama Kita Akan Memberikan Dukungan Untuk Segala Proses Yang Dilewat Itu Bisa Berjalan Dengan Baik Demikian Teman-teman Selamat Sore Salam Hormat Salam Hangat Untuk Kita Semua Terima 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 Terima